Nah, untuk berubah menjadi pipo table, sebetulnya kita tinggal klik insert, ya, insert sini, lalu klik pipo table, kayak gini. Kekurangannya adalah, data-nya, data A1 sampai M66. Nah, kalau teman-teman ada mau tambahin data, M67 ke bawah dan sebagainya, tidak akan masuk, guys, maka kita harus cari solusi lain, ya. Solusinya adalah dengan klik home, format as table, guys. Pilih manapun yang kita suka, ya, saya pilih yang ini, klik OK. Nah, setelah itu, kita klik insert lagi, klik pipo table. Lihat, guys, table 1. Artinya, ya, range datanya bukan dari A sampai M66, tapi sudah table 1. Sehingga kita update di table 1, range-nya adalah table 1, guys. Klik OK, ya, gitu. Lihat aturannya sekali lagi, guys, ya. Ini datanya biasanya data transaksi, tadi harus memiliki headers, tidak boleh. Ada blank column dan blank rows, dan satu cell adalah satu data, ya, guys. Ini pipot-nya, guys, ya. Apakah itu pipot? Pipot adalah untuk mengkalkulasi dan mensummery data. Contoh, lihat, di sini kan ada data sales, ya. Apakah itu data sales? Data sales ini adalah data penjualan. Tahu sales dari mana? Lihat, dari sini. Sorry, bukan sales, ya, tapi revenue. Di sini, revenue, ya, guys. Oke, revenue. Berarti, kita di sini, kita klik ref. Values. Berarti, sum of revenues adalah 70 ribu, ya. Biar kita nggak bingung, kita klik. Ini, kalau kita tulis di table 1, ya. Oke. Nah, karena kurang indah, maka kita ubah di sini. Klik sini. Lalu kita value fill settings. Lalu klik number format. Lalu kita klik currency. Lalu kita pilih yang manapun yang kita suka. Kalau saya, English. Restate. Desimal places-nya 0 aja, ya. Klik OK. Klik OK. Sekali, guys. Jadi, 70 ribu. Ya. 24 ribu. Dan saya ingin mengulangi, ya, guys. Yang ada di sini. Oh, salah, ya. Values. Tidak berubah. Ulang sekali lagi, guys, ya. Sekaligus mengulang. Value fill settings. Number format. Currency. Yes. Saya pilihnya. Amerika mana, guys? Nah, ini, ya. Oke, 2 koma aja nggak apa-apa. Klik OK. Klik OK. Yes. Lalu, lihat. Apakah di sini, guys? Di sini adalah judul-judul header. Ya. Sekarang, lihat di sini, guys. Kita pengen lihat data tanggalnya. Apakah data tanggalnya, ya? Terus, order date, guys, ya. Oke, order date. Maka, kita ke sini. Kita tuliskan order. Order. Ada, guys. Cross. Nah, inilah order date. Kita di 70 ribu. Kita bisa breakdown per bulan, ya, guys. Oke. Selanjutnya adalah, ya. Kita akan belajar mengenai grouping. Lihat di sini. Ini adalah Januari. Kalau kita klik, ini keluar tanggalnya, ya. Nah, kita pengen ubah ini, guys. Menjadi apa? Menjadi bulan doang. Kita klik ini. Kita klik group. Month-nya doang. Hah? Mana-nya doang. Lebih indah, kan? Cara kedua adalah, kita klik analyze. Ya. Kita klik group selections. Kita klik days lagi. Ya. Oke. Kita balikin lagi ke group. Month-nya doang. Oke. Selanjutnya adalah, kita klik lagi group. Kita mau ubah menjadi quarter. Ya. Ini lah, quarter 1, 2, 3. Satu quarter, 3 bulan, kan? Jumlahnya sama, kan? Lalu kita pengen ubah per mingguan. Klik group. Lalu kita klik days, ya. Lalu kita, number of days-nya 7 hari. Nah, ini register 7 hari, ya. Cara kedua adalah, kita klik analyze. Kita group selection, kayak tadi. Days-nya coba 14 hari. Nah, inilah data per 2 mingguan. Jadi bebas, kita mau pilih yang mana yang kita suka, ya. Kita belajar mengenai short. Eh, sorry. Belajar mengenai grouping hari ini. Kita balikin lagi. Saya pilihnya, group-nya adalah per month aja. S. Oke. Nah, kalau kita juga bisa lihat. Ini kan dari tanggal 4, 1, ya. Gimana kalau kita, dari bulan Juni aja gimana? Nah, kita lihat hasilnya, ya. Nah, jadi ini sebelum bulan Juni, segini. Ini Juni sebagian, segini, guys. Jadi, ada range datanya bisa kita olah juga. Kita balikin lagi, control Z aja, guys. Ya. Setelah belajar grouping, kita belajar short, ya. Kita klik short. Lihat, oldest to newest dari Januari. Tapi kalau kita, newest to oldest berarti dari Desember, guys, ke Januari, ya. Oke. Begitu juga. Kalau ini, juga bisa di-sort. Dari smallest to largest, nah, lihat. Berarti Agustus paling kecil. Desember paling besar. Diulang lagi, short, largest to smallest, sama. Desember paling kecil. Agustus paling kecil, ya. Kita klik sini lagi. Oldest. Dari paling lama, ya. Paling lama adalah Augustus 2 newest, ya. Atau ini bisa kita ulangi dengan analyze. Di sini ada short nanti. Oke. Oke. Bermuda. Dari lain. Enda. Dari lain.